Pak CB ini, saya mau membuat pandangan pribadi di video ini tentang ada acara yang menikahkan anjing katanya di gereja katolik di Jakarta baru-baru ini dan viral banyak komentar yang datang menariknya saya mau mengkomentari komentar yang datang ya oh karena keluarga orang kaya sih banyak duitnya kan dapat juan pastornya oh ini pernikahan apa ini, nanti akan ada pernikahan lain-lain lagi ini bela jehan ini katanya saya pikir menarik sekali ini, video ini sangat dangkal harus saya katakan di awal, karena saya belum membuka dokumen-dokumen yang terkait tentang ini tapi saya bisa mendekatinya dengan teologi yang fundamental begitu ya manusia rindu mencari Tuhan, itu dia hal sangat mendasar itu dan banyak dalam pencarian ini akan banyak dinamika dalam hidup beragama dalam hidup sosial, dalam usaha manusia mendekati penciptanya kan kita pasti kita yakin pernikahan, tanda petik pernikahan ya karena konsep nikah pun tidak ada di otak anjing kan ya, konsep kita itu pernikahan anjing ini bukan dari niat anjing, kita tahu itu dan mengapa harus dibawa ke depan pastor apakah karena keinginan anjing untuk dekat ke penciptanya untuk melegalisir secara spiritual hubungannya tentu tidak itu konsep yang ada di pemiliknya begitu ya jadi maka saya katakan sangat dangkal pendekatan ini yang pertama perlu dilihat adalah keinginan si pemilik anjing untuk memiliki dimensi spiritual dalam hidupnya sehari-hari itu sangat mendasar oke, mungkin masih terlalu mengawang-awang semua aspek hidupnya hendak dibawa ke kacamata rohani karena percaya dia kepada Tuhan kan begitu ya maka nanti ada mobilnya yang baru diberkati mana ada zaman Yesus memberkati mobil ya, tentu tak ada mobil tapi jenis-jenis semacam ini adalah bagian dari dinamika hidup beriman orang karena itu tadi ini bisa masuk ke filsafat ketuhanan bisa menyangkut metafisika hidup manusia yang melempaui fisik bisa juga masuk urana teologi fundamental hal yang mendasar dalam hidup manusia pencari Tuhan ini maka jangan langsung jatuh kepada oh saya cari cuan atau apa itu bisa saja muncul sebagai konsep pandangan kemudian tetapi mengapa ini terjadi? karena manusia rindu mencari Tuhan nah lalu kita harus melangkah kemudian tak cukup hanya sekedar rindu mencari Tuhan ada orang rindu mencari Tuhan tapi caranya salah nah itu dia kita belum bicara soal anjing ini saya mau katakan ada orang yang rindu mencari Tuhan dengan cara yang salah dengan ritual-ritual yang menurut kemanusiaan kita menyimpang menurut kemanusiaan ya bukan menurut gereja menurut kemanusiaan menurut hukum ilahi menyimpang bertentangan dengan etika dia yakin dia sedang mencari Tuhan tetapi dia kan cara yang salah banyak agama-agama yang nyelene terjadi itu nah itu dia nah kita masuk ke pernikahan anjing ini apa yang salah? yang salah adalah bahwa kacamata orang melihat peristiwa ini banyak kara-kara keluarga kaya sih katanya persoalannya begini orang kaya lah atau yang tak sibuk dengan kebutuhan primer tak sibuk lagi adalah ya orang-orang yang punya waktu punya kesempatan berpikir menikmati merenungi lebih banyak tentang hidup ini termasuk merenungkan hidup anjingnya kan begitu orang miskin seperti saya tak berpikir tentang merawat anjing seberlebihan itu menurut saya berlebihan tapi ini pandangan personal kan begitu ya kultur disini anjing pakai baju pakai kacamata dibawa sepat siareng jalan-jalan setiap hari karena anjing stres maka masuk akal anjing kebanyakan di kampung cepat-cepat marah karena diikat terus-benerus dipukul makan tak kenyang kalaupun sekali makan tulang-tulang dikasih maka secara entahlah apa namanya secara emosional anjingnya pun tak stabil maka menggigit dan kena virus rabies macam-macam anjing disini dikhawat kultur nah kultur macam ini bisa diserap sampai ke Indonesia oleh orang-orang tertentu saja yang tidak lagi yang punya banyak waktu untuk memerhatikan yang pernah datang ke sini melihat bagaimana orang-orang memperlakukan anjing lalu diberkati sebutlah diberkati blessing for the animals itu nah ini yang saya bilang riset saya belum banyak karena pasti ada hal yang berbicara tentang ini dan dalam dirinya tidak salah memberkati ya memberkati ternak pekerjaan rumah diberkati benda mati apa lagi yang hidup rosario diberkati maka anjing diberkati mengapa tidak perkawinan konsep ini ada di otak manusia di otak manusia ini anjing tak punya konsep perkawinan bahkan manusia pun tidak semua mengakui konsep perkawinan banyak yang tak beragama itu hidup serumah tak enok pernikahan ya memang untuk kita kawin menikah berhubungan badan tinggal serumah tak nikah secara juga sipil juga secara gereja sipil saja tak diakui apalagi gereja yang adalah pilihan bisa tidak bisa ada bisa tidak ada bisa ada so saya pikir memberkati anjing dalam dirinya juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang baik begitu ya sejauh dalam konteks tadi manusia rindu mencari Tuhan itu dia kemudian oh karena itu orang kaya makanya pastornya mau karena ada banyak cuan ini sensitif sekali justru orang kaya harus didekati supaya duitnya mengalir dan diharapkan nah ini bagian yang lebih sulit duit yang mengalir itu bisa dipakai oleh orang yang membutuhkan bukan berarti oh kita ini adalah sahabat orang miskin kalau itu karena dia kaya kita jauhi kan logikanya bukan disana tetapi jangan karena dia kaya maka didekati dan kedekatannya melapaui dari yang dibutuhkan dan kan menjadi keliru bahwa karena dia kaya dijauhi kan keliru juga karena orang kaya juga manusia biasa seperti kita yang miskin ini punya punya kebutuhan rohani butuh makan setiap hari jas mandi dan rohani nah dan itu tadi orang kaya yang punya kesempatan untuk berpikir lebih banyak tentang anjingnya orang miskin memakan anjingnya tidak semua orang miskin ada juga orang kaya yang suka daging anjing tapi oke maka saya bilang tadi saya mau mengkomentari komentar atas peristiwa ini karena sudah banyak point of view yang berlapis-lapis disini maka sebelum sampai jatuh pada oh sesat-sesat masa pernikahan bukan konsep pernikahan itu milik kita gitu kalaupun istilah itu dipakai ke anjingnya ini makes no sense dan tidak menudai sakramen bukan bukan apa yang dimasukkan ke kita itu yang haram maka kalau oh berarti jadi haram apa ini sakramen perkahwinan jadi rusak tidak rusak sakramen perkahwinan tetap perkahwinan dan manusia dan laki-laki dan perempuan saya pikir hal ini perlu diterang diterangi juga untuk kita masing-masing maka jangan terlalu impulsif mengikuti komentar-komentar karena ditulis dengan panjang dengan penjelasan disertai lagi nomor-nomor dokumen tertentu langsung percaya untuk meyakini oh karena cuan ini oh ini kesesatan ini tunggu dulu ini bagian dari dinamika hidup berrohani dalam kerinduan manusia mencari Tuhannya oke cukup dulu mungkin lain kali kita bisa sambung pacey bene selamat menikmati